ya jadi seperti itu ya gambarannya ya jadi cara meningkatkan teragaman genetik itu ada tiga cara dengan cara perkawinan, mutasi, dan rekombinasi ya jadi istilah apa namanya perkawinan itu seperti itu ya jadi melibatkan gamet jantan dan betina ada dua organisme yang berbeda nah ini ya jadi contohnya jadi kalau mikroba apa saja jadi ini ada istilah mikroba apa saja yang mampu melakukan perkawinan gitu ya jadi kawin ini istilah lainnya adalah seksualnya, seksual jadi lihat saja yang mana yang mengalami seksual jadi di bumi ya protozoa, protista, cacing, dan serangga jadi kalau di parasitologi kalian sudah belajar ada serangga jantan dan betina ya lalat jantan dan lalat betina, cacing jantan, cacing betina ya kemudian protista, protozoa, dan fungih, nah itu juga sama ya ada perbedaan namun untuk ketiganya ini, fungih, protista, dan protista ini dia selain melakukan seksual juga bisa aseksual jadi kalau aseksual ini satu ser langsung membelah jadi dua itu jantan yang aseksual jadi tanpa adanya peleburan jantan dan betina kalau seksual ini ada jantan, ada betina, lalu jadi satu jadilah anakan nah jadi kalau dari sini mikrob yang melakukan perkawinan itu adalah mikroba-mikroba dari kelompok prokaryotik ya bakteri virus tidak ya tidak melakukan perkawinan karena hanya aseksual dan titik lisogenik gitu ya paham ya nah sekarang cara meningkatkan keragaman yang kedua yaitu mutasi ya jadi mutasi itu perubahan sekuen nukleotida jadi yang disebut dengan berubah nukleotidanya itu ya kita kemarin belajar kalau DNA DNA itu gimana? AUGC ya AUGC itu DNA kalau RNA maaf ini ada U U itu RNA ya Rekyo ya RNA maaf kalau DNA AT itu GCT nya yang berbeda ya nah jadi sekuen-sekuen dari materi genetik ini sekuen dari apa materi genetik ini jadi sekuen itu maksudnya baik sekuen dari RNA ataupun sekuen dari DNA itu mengalami perubahannya apanya yang berubah? nah yang berubah ini bahasa nukleotidanya misalkan yang nomor satu ini ya silent silent itu kan artinya silent itu diam ya diam itu artinya nih misalkan seperti GAA nah ini awalnya dia GAA ya awalnya dia GAA kemudian nah ini awalnya GAA nah mengalami mutasi jadi G A G yang berubah apa anak? GAA G G nya ya iya kan awalnya A menjadi G itu kan adanya perubahan ya nah proses perubahan tersebut iya itu berubah secara susunan nukleotidanya tetapi asam aminonya tetap glutamin dan glutamin eh glutamin atau glutamater ya? saya sudah pesik glutamat ya nah glutamat jadi berubah ya jadi disebut dengan silent atau terdiam karena produknya itu tetap ditranslasi tetap yaitu glutamat tetapi bahasa nukleotidanya berubah itu namanya silent ini sudah termasuk mutasi ya nah kalau misalkan fremensif ini awalnya GAA ya fremensif GAA berubah menjadi A, A, G jadi berubah total ya G nya dan A nya berubah pindah ya pindah posisi jadi ini lebih fatang sehingga ini juga menyebabkan perubahan pada produknya yang awalnya glutamat menjadi isi ini materi seperti ini sudah dijelasin atau belum ya mungkin di materi lain belum kemudian misen misen juga sama GAA menjadi G, A, C ya juga menyebabkan produk yang berbeda glutamat menjadi ASP ya asparagin ya jadi itu jenis-jenis mutasi ya jadi mutasi itu adalah perubahan dari sekuen nukleotida nukleotida dari materi genetik genetik itu baik DNA ataupun RNA yang berubah nah mungkin masih ingat ini termasuk sekuen apa ini ATG GAA nah ini sekuen apa DNA apa RNA DNA 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 semua ya data nya ya jadi ini kebetulan mutasi yang terjadi yang terjadi pada DNA ya nah itu mutasi ya pengertian dari mutasi dan contohnya jadi yang berubah itu sekuen nukleotidanya nah sekarang saya jelaskan tipe-tipe mutasi jadi mutasi itu dapat terjadi jadi perubahan sekuen nukleotida ini berubah karena apa gitu ya yang pertama karena agen biologis ya jadi agen biologis ini contohnya bakteri virus ya itu dapat menyebabkan perubahan genetiknya baik pada bakteri ataupun pada manusia ya nah ini contohnya ya contohnya virus virus menginfeksi tubuh kita ya ini kan tubuh kita ya disini ini tubuh kita nah virus membawa DNA yang warnanya pink ini kan pink ya kemudian dia mengobrol-abrik kromosom kita yang berwarna yang berwarna hijau ya setelah itu virus tersebut berkembang dia dengan DNA-nya yang sudah disintesis warnanya pink juga ya padahal virus tidak punya kromosom dia harusnya hanya punya DNA kemudian dia berkembang dia otomatis hasil dari apa namanya parasit dari virusnya ini akan mengubah beberapa sekuen dari DNA siinang jadi virus yang dapat menyebabkan mutasi itu baik dari virus DNA ataupun virus RNA itu juga sama jadi ini contoh virus DNA hanya mengandung DNA saja nah ini seperti HIV Ebola ini virus-virus yang termasuk virus RNA ini RNA ini ada istilahnya RNA nah itu RNA ini RNA ini virus RNA dan virus DNA nah kalau bakteri tidak punya ya bakteri itu hanya punya DNA saja kalau virus salah satu kalau tidak DNA ya RNA kemudian yang kedua karena agen fisik agen fisik bisa radiasi itu yang paling mudah kita pahami sinar UV ultraviolet dan lain-lain ini UAC menjadi UA itu juga faktor mutasi nah kalau pada kita ini contohnya pada genetik monopuler pada bayi yang terserang diabetes ya no natal itu kan anak kecil yang masih bayi ya ternyata bayi tersebut yang terdiagnosis menyebabkan penyakit diabetes setelah di apa namanya di cek genetik genetikannya ya itu ternyata ada perubahan sekuennya pada DNA nya dia ya nah sehingga istilahnya tersebut bayi tersebut mengalami diabetes yang tipe 1 karena tipe 1 itu kan genetik ya keturunan jadi gak mungkin bayi itu salah makan ya gaya hidupnya salah kan gak mungkin karena masih jadi dia menyebabkan penyakit karena memang faktor bawaan dari orang dunia ya jadi ternyata protein ya protein yang yang apa namanya maaf bukan protein ternyata gen ya gen yang gen yang menyantikan hormon insulin karena hormon insulin ini termasuk protein ya protein kan produk dari DNA nah itu ternyata mengalami mutasi jadi yang warna-warna hitam ini itu ini ya yang hitam-hitam itu nah itu hasil mutasinya berbeda dengan orang pada normalnya jadi produk insulinnya itu sudah berbeda gitu maksudnya ya strukturnya sudah berbeda dibandingkan dengan insulinnya orang normal jadi jadi sebenarnya mutasi tadi itu bisa jadi mutasi itu bisa disebabkan karena apa namanya bukan disebabkan jadi mutasi ini bisa terjadi pada organisme prokaryot dan juga eukaryot ya karyot contohnya kita hanya saja prokaryotik itu yang paling sering jadi perkawinan itu tadi hanya dilakukan oleh organisme eukaryotnya mutasi bisa eukaryot bisa prokaryot ya nah rekombinasi ini yang khusus dia hanya pada prokaryotik saja jadi prokaryotik itu hanya terdapat pada bakteri dan virus ya gitu ya nah ini ini belum ya jadi jadi ada faktor fisik ada biologi dan faktor kimia ya kimia ini juga dapat menyebabkan mutasi pada DNA contohnya orang toko ya toko ini ternyata bahan kimianya banyak sekali emonium nikotin ya toluen dan lain-lain ya itu juga ternyata sumber dari mutasi ya ini asbest ya asbest kemudian ini obat-obatan ini kacang ya kacang yang sudah terkontaminasi oleh aplatoksin ini kacang yang sudah terkontaminasi oleh aplatoksin ini apa ini ya yang foodnya eh apa ini sosis ya sosis sosis itu kan kalau kita membaca komposisi banyak mengandung pengawet pengawet-pengawet itu juga salah satu faktor yang menyebabkan mutasi genetik jadi ini seperti pewarna pewarna makanan itu juga yang banyak sering ditambahkan di makanan dan minumannya asam nitrat untuk pengawet ya pelatoksin ini toksik dari jamur nah jadi hiposantin aminopurin benzen sama bromur asil ini adalah bahan-bahan yang sering kita jumpai pada makanan dan minuman tetapi memiliki sifat dapat menyebabkan mutasi pada DNA nah ini kita sudah membahas terkait mutasi ya mutasi nah mutasi itu ternyata dapat di di repair repair itu kan bahasa Inggris bahasa Indonesia misalnya itu repair perbaiki perbaiki ya jadi DNA yang rusak itu ternyata dapat diperbaiki oleh oleh DNA repair atau DNA polimerase jadi misalkan ini DNA bahwa ternyata DNA nya itu satu bolongan ini rusak kena mutasi ya entah itu karena faktor fisik ini ataupun biologis rusak DNA maka akan di replacement itu apa ya di replace ya di apa namanya ini kalau kita lihat terjemahannya ya dapat diperbaiki dengan nukleutida baru oleh RNA polimerase RNA polimerase ini adalah suatu enzim ya karena berakhiran dengan ase ya setelah itu jadilah DNA baru ya nah ini hanya dapat berlaku untuk DNA saja jadi DNA kita yang rusak itu bisa di repair bisa diperbaiki tetapi kalau RNA kita yang rusak tidak bisa diperbaiki jadi tidak ada ceritanya RNA repair jadi tidak ada yang hanya diperbaiki itu hanya DNA jadi masih ada kesempatan DNA kita yang rusak misalkan DNA kita rusak dan berpotensi menyebabkan kanker misalkannya nah cara pencegahannya kita banyak mengkonsumsi antioksidan vitamin atau bahan-bahan herbal yang lain itu bisa meningkatkan aktivitas dari DNA repair nah ini berlaku dengan ini dengan virus ya jadi kalau kita nah ini ya kalau kita amati atau kita pernah membaca ya DNA virus dan RNA virus jadi virus-virus yang termasuk virus DNA seperti influenza hepatitis B herpes ya kan itu kan infeksi virus yang mudah lebih mudah disembuhkan ya dibandingkan dengan virus-virus RNA jadi virus RNA yang di atas seperti rubella HIV ya coronavirus DB Ebola itu kan termasuk virus-virus yang mematikannya bahkan HIV walaupun ada pengobatannya itu kan hanya untuk apa ya untuk memperpanjang usia ya tetapi lama-kelamaan sistem imun mereka itu tetap digeroboti ya tetap Ebola Ebola ini juga termasuk virus yang mematikannya bahkan apa namanya penelitian Ebola itu hanya adanya di Amerika ya jadi Indonesia belum terkait dengan fasilitas harus BSC atau BSN people tinggi memang berdarah kan banyak ya wabah-wabah DB yang banyak menimbulkan kemaduan juga kalau tidak sebenarnya diatasi ya coronavirus juga bahkan coronavirus itu vaksinnya sudah bervariasi saking banyaknya mutasi yang terjadi pada RNA virus jadi kalau mutasi dari RNA virus ini sudah terjadi maka tidak ada ceritanya RNA virus itu diperbaiki ya jadi pasti timbul strain baru jadi strain baru dari virus itu strain baru ini apa ya sifat baru gitu lah ya paham ya ini saya kamu nanti kalau sempat saya ano ya oh ini terkait rekombinasi ya rekombinasi ini saya kasih videonya saja biar penuh biar paham ya jadi rekombinasi ini adalah pertukaran dua gen atau molekul DNA yang mana dua molekul DNA itu dari DNA yang berbeda dan memetuk gen baru jadi ada ada tiga macam transformasi transaksi dan konjug konjugasi ya yang saya lupa videonya di sini biar kita lebih mudah menganggung jadi ini yang terakhir ya cara meningkatkan keragaman genetik dengan cara rekombinasi yang namanya saja dilihat dari judulnya saja kombinasi jadi kombinasi itu kombinasi kan ada dua bajunya kombinasi berarti kan ada dua kain yang berbeda seperti itulah istilahnya kalau kita mau mengingat-ingat istilahnya nah yang dikombinasi itu apa kalau di sini yang dikombinasi itu adalah DNA DNA itu mengalami kombinasi tetapi DNA itu dua DNA itu berasal dari dua mahluk hidup yang berbeda nah yang pertama saya jelaskan transformasi transformasi ya jadi jadi mohon maaf ya insya Allah untuk selanjutnya sore ya sore terus ya sore ya takutnya takutnya kalau takutnya lepas Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang bunder ini bakteri plasmid, yang ini adalah DNA-nya. Nah, jadi DNA dari E. coli itu dapat terlepas. Jadi DNA dari bakteri lain itu dapat keluar dan bisa masuk ke DNA yang lain. Bakteri yang lain ya. Sehingga bakteri yang lain itu memiliki sifat baru. Sifat baru dari bakteri yang men-transfer DNA-nya itu. Itu namanya transformasi. Kemudian konjugasi. Sebelum menit lagi habis. Kalau video insya Allah banyak dihitung. Kalau kalian mau mengulang-ulang video ini. Terima kasih. kelihatan. Nah ini ya. Ini ya bagian ini yang saya lintar itu. Itu adalah pili ya. Pili sek namanya ya. Nah itu. Jadi pendonor ini mengeluarkan pili sek dan dia men-transfer DNA plasmid. Nah, kalau kita melihat perbedaannya. Ini. Dia memiliki DNA dan memiliki DNA plasmid. Ini namanya DNA plasmid ya. Ini tidak memiliki DNA plasmid gitu loh. Nah, sehingga pendonor ini, ibaratnya donor ini resipian. Donor ini akan menjadikan resipian itu memiliki plasmid baru. Memiliki DNA plasmid baru gitu ya. Nah, kita lihat kejujurnya. Nah, akhirnya dia memiliki plasmid baru ya. Nah, nanti kita belajar apa itu fungsi dari plasmid itu ya. Jadi, plasmid ini penting bagi bakteri-bakteri yang apa namanya, yang berfungsi baik di bidang kesehatan ataupun di bidang yang lain ya, seperti pertanian atau industri ya. Jadi, plasmid ini umumnya mengandung gen-gen yang mengkode bentuk pertahanan ya. Jadi, gen-gennya itu, gen-gen yang ada di plasmid ini itu untuk pertahanan dia gitu ya. Pertahanan dari apa? Pertahanan dari lingkungan yang mencekam ya. Kemudian, yang akan menjadikan gen-gen itu atau bakteri itu menjadi bakteri yang patogen atau yang menjadikan bakteri itu menjadi bakteri yang resisten terhadap antibiotik, ya itu ada di DNA plasmid. Ya, resisten, toksik, bakterosin ya. Jadi, bakteri yang menghasilkan bakterosin, bakteri baik ya. Kalau ini baik, bakteri baik. Kalau ini bakteri jahat ya, si jahat, patogen lah ya. Jadi, bakteri yang memiliki gen patogen, yang memiliki gen resisten antibiotik, resisten logam, itu kan bakteri yang jahat ya, yang apa namanya, yang menimbulkan permasalahan. Tapi, bakteri-bakteri yang fungsinya sebagai fungisida, ya, itu kan bermanfaat di bidang pertanian. Bakterosin, ini banyak dimiliki oleh bakteri usus, sebagai asam nektat, contohnya ya. Nah, ini contohnya bakteri yang memiliki DNA plasmid. Contohnya E. coli ya, dia itu mengkode gen toksik. Yang mana gen toksiknya itu fungsinya menempel ke usus kita. Ya, itu menikikan menempel. Nah, jadi intinya DNA plasmid ini untuk sistem pertahanan, sistem pertahanan, pertahanannya bakteri tersebut, ya. Ibaratnya manusia itu dia punya senjata, ya. Tapi kalau DNA kromosom yang ini, itu untuk pertumbuhan, ya. Kalau DNA kromosom itu fungsinya untuk pertumbuhan, ya. Contohnya untuk membangun protein, ya, sintesis protein, ya, sintesis karbohidrat, sintesis lemak. Jadi untuk membangun selnya. Tapi DNA plasmid itu untuk pertahanan dia, ya. Gitu, ya. Nah, ini contohnya, ya, DNA plasmid itu mengkode, apa namanya, mengkode gen ampicillin. Ini, ya, mengkode gen yang resisten ampicillin. Ini ada juga DNA plasmid yang mengkode gen resisten tetrasipulin. Nah, paham, ya. Jadi, bakteri-bakteri yang sudah resisten seperti TBC multidrug yang ini yang paling banyak, ya, multidrug, apa, MDR, ya. Multidrug resisten MDR-MDR itu dia pasti memiliki plasmid. Paham, ya? Mohon maaf, Bu. Tadi kan ada tiga transformasi, teranduksi sama konjugasi. Untuk teranduksi itu bagaimana, Bu? Oh, ini? Oh, iya, teranduksi itu penggabungan DNA yang diperantarai oleh virus. Jadi ini bakteri, ya, yang ini, ya. Memang belum saya jelaskan, ini, ya. Jadi ini bakteri yang kotak, ya. Dia itu, kalau di sini warna DNA-nya hijau, ya. Ini virus, warna DNA-nya pink, ya. Nah, ternyata virus itu masuk ke dalam, masuk ke dalam sel bakteri. Ya, karena virus tidak bisa berkembang biak di lingkungan, di lingkungan mati. Dia butuh sel hidup, termasuk manusia, ya, tumbuhan, bahkan mikroorganisme, ya. Semuanya, WSK, asalkan dia, asalkan inang-nya dari virus itu punya yang namanya ribosum, ya. Ribosum itu adalah pabrik untuk membuat protein atau untuk membuat struktur dari virus, ya. Nah, setelah dia berkembang biak, maka virus itu membawa dua sifat. Sifat dari bakteri dan sifat dari virus itu sendiri. Sehingga warnanya dua, ya. Virus yang membawa sifat bakteri dan virus yang membawa sifat virus itu sendiri. Nah, jika virus itu membawa sifat dari bakteri, misalkan dia membawa sifat yang resisten, gen resisten, antibiotik, misalkan, ya, dari E. coli. Dia menginggap atau ya, menginggap inang yang masih sensitif terhadap antibiotik, ya. Nah, karena kedapatan DNA dari bakteri itu, maka bakteri ini sudah memiliki sifat yang sama dengan bakteri yang ini, ya. Gitu, ya. Jadi, perubahan, ini ibaratnya resip, maaf, maaf. Ini donor, bakteri donor, ini bakteri resipien, gitu, ya. Dia memiliki sifat baru dari bakteri lain, tapi perantara virus, menurutnya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Contoh-contoh bakteri seperti apa saja yang melakukan konjugasi. E. coli, sigela, salmonella, pseudomonas auroginosa, ya. Ini bakteri sakit, infeksi sembarang galerio. Eh, sembarang. Seudomonas auroginosa, ya. Jadi, bisa menginfeksi kulit ataupun organ dalam pseudomonas auroginosa. Transduksi bisa semua bakteri, serta diperantara oleh virus. Transformas ini contohnya. Neisseria gonorrhea, penaumonia, gitu ya. Basinus. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dari sini. Ini terkait dengan proses rekombinasi yang hanya di, apa namanya, yang hanya terjadi pada bakterinya. Juga proses rekombinasi genetik yang hanya terjadi pada bakterinya. Transformasi, transduksi, dan konjugasi. Sehingga sifatnya beda. Sehingga pada saat kita itu, kadang, sudah kurang satu menit, ya, ya. Jadi, kalau misalkan kita praktikum, ya, ada media yang berbeda. Misalkan, ya, ada media, media NA, misalnya, ya, ya. Bu, ada kontaminasi satu. Gak apa-apa, ya, ya. Padahal kecil. Misalkan, ya, ya. Nah, kalian ngetrik di sini. Cikit-kecil-kecil. Ya, benar gak nyetuh ini. Misalkan saja, pada proses inkubasi, dia mengalami rekom-rekombinasi. Ya, makanya media kontaminasi itu tidak boleh digunakan. Ya, takutnya terjadi pertukaran materi genetik itu, ya. Sudah selesai, Pak? Belum, ini? Sudah. Mati sendiri, ini, tak lagi. Untuk selanjutnya, hanya terkait rekombinasi buatan ini, ya. Selamat menikmati.